Intro Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi Senang rasanya kembali dapat menyapa Bapak Ibu Jemaat Terkasih Sebelum kita kembali lagi beraktifitas di kesibukan kita masing-masing Kembali firman Tuhan Ingin kita pikirkan bersama-sama Dari Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-13 Saya akan membaca bagi kita semua Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Aku tahu apa itu kekurangan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Tidak dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan Kepadaku Bagian yang kedua ini kembali lagi Kita akan sama-sama belajar Jadi tema hari ini sama seperti tema rendungan kita yang pertama yaitu Kebenaran yang merdekakan Yang memerdekakan Yang diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 Satu kebenaran yang memerdekakan kita di pagi hari ini adalah bahwa Mari kita memiliki rasa cukup Sekali lagi, mari kita memiliki rasa cukup Kenapa? Karena memiliki rasa cukup Adalah ciri Orang-orang percaya Jadi pernyataan Rasul Paulus Menegaskan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh belajar Merasa puas Dengan apa yang ada padanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita Bahwa Rasul Paulus belajar Merasa puas Merasa cukup Dengan apa yang dia miliki Dengan apa yang dia nikmati Dalam kehidupannya Karena rasa cukup itu relatif Bapak Ibu Soh Terkasih Kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 Cukup untuk keluarga A Belum tentu juga cukup untuk keluarga B Atau juga Dulu cukup Tetapi sekarang tidak cukup Mungkin karena sudah menikah Jadi mungkin hasilannya harus lebih besar Jadi relatif Oleh sebab itu Dalam kita Hidup sebagai orang percaya Prinsip yang paling penting adalah Mari kita mengatur Keuangan kita dengan baik Ya Mari kita mengatur Keuangan kita dengan baik Lukas 3 dan 14b berkata Janganlah memeras Dan Cukupkanlah dirimu dengan Gajimu Oleh sebab itu yang pertama Aplikasinya Jangan kita makan gengsi Atau jangan kita pakai gengsi Dalam konteks kami Orang Minahasa itu Ada Perkataan yang seperti ini Boleh kita Kalanasi Tetapi jangan kita Kalan aksi Nah itu Dalam konteks kita sebagai orang percaya Jangan seperti itu Bapak-Ibu Sotterkasih Berbicara tentang Mencukupkan diri Belajar untuk mencukupkan diri Jangan kita makan gengsi Kita boleh Pengen makan Ya enak boleh Tetapi kalau kita melihat Keuangan kita Terbatas Ya kita nikmati saja Kalau memang kita hanya bisa makan Tahu tempe telur Begitu ya Yang pertama Yang kedua Dan jangan kita menjadi hamba uang Tentunya Ini penting Ibrani 13.5 berkata Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Kiranya firman Tuhan Pagi hari ini dapat Kembali mengingatkan kita Memotivasi kita Bukan saja harus bekerja keras Tetapi juga harus Mengatur keuangan kita Membuat segala sesuatunya Cukup dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami bersyukur Kepadamu karena Kami kembali lagi diingatkan Bukan saja kami harus Bekerja keras Sebagai orang percaya Tetapi di sisi lain kami juga Harus Mengatur keuangan kami Harus menata keuangan kami Dengan baik Sehingga kami cukup Dalam menjalani kehidupan ini Tuhan Ajar kami untuk selalu bersyukur Dengan apa yang Tuhan sudah beri Di dalam kehidupan kami Dalam kehidupan rumah tangga kami juga Sehingga lewat uang kami Tentunya nama Tuhan dipermuliakan Dan kami tentunya dapat Memberkati keluarga kami Ini doa kami Bapak Memberkati untuk pekerjaan kami Memberkati orang-orang kami kasihi Dan kami juga terus berdoa Bagi situasi kondisi negeri kami Hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur kepada Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya